Inilah klarifikasi pasangan musisi Anang Hermansyah dan Asanti soal nyanyi saat laga Timnas Indonesia versus Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, selasa 11 Juni malam waktu Indonesia Barat. Diketahui, Anang Asanti sempat viral setelah bernyanyi pasca kemenangan Timnas Indonesia atas Filipina dengan skor 2-0 pada match day Pamungkas Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Meski demikian, Anang dan kawan-kawan tidak menyelesaikan lagu tersebut dan lebih memiliki walkout, WO, setelah mendapatkan respon buruk dari para supporter yang datang di SUGBK. Alhasil, paca kejadian itu banyak netizen yang menyerbu akun sosial media Anang dan Asanti. Tak ingin merembet kemana-mana, akhirnya pasangan musisi itu memerikan klarifikasinya. Menurut Anang, dirinya sebenarnya sempat ragu dan bernyanyi di SUGBK tersebut bukan keinginannya sendiri lantaran menuruti pihak panitia. Lebih lanjut Anang membeberkan bahwa ia tak menerima uang sepeserpun. Selain Anang dan Asanti, sebenarnya musisi Sal Priyadi juga lebih dulu tampil setelah laga Timnas Indonesia versus Irak, 6 November 2024. Meski demikian, Sal Priyadi cukup sukses saat membawakan lagu yang berjudul, Dari Planet Lain. Alhasil, berkaca pada Sal Priyadi, Anang mencoba sedikit tenang dan mencoba tampil pada laga melawan Filipina. Upaya Anang Asanti itu tak mendapat dukungan dari supporter Timnas Indonesia. Lebih lanjut Anang menjelaskan perihal diberhentikannya lagu tersebut merupakan keinginannya sendiri. Hal itu dikarenkan suasana SUGBK sudah tidak memungkinan lagi. Ya, saat Anang perform beberapa supporter Timnas Indonesia turut meneriaki, Bo. Inovasi untuk menampilkan penyanyi di akhir laga Timnas Indonesia di SUGBK sebelumnya sempat dijelaskan oleh Managing Direktur PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marshall Masita.